Makasih ya, udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Halo para penonton setia. Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini. Mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Tindakan kru demi lenyapkan peran Arya Saloka di Ikatan Cinta, adegan Amanda dan Farah jadi bukti. Sepertinya, sosok Aldebaran yang diperankan Arya Saloka perlahan mulai disingkirkan dari sinetron Ikatan Cinta. Hal ini terbukti dari adegan yang dimainkan Farah Sakila sebagai Reina dan Amanda Manopo sebagai Andin. Iya, satu kebiasaan Reina yang berperan sebagai anak Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta Hilang. Kebiasaan tersebut adalah Reina yang suka mendoakan ayahnya, Aldebaran. Hilangnya kebiasaan Reina membuat netizen menyoroti sikap kru sinetron Ikatan Cinta yang nampaknya menghapus sosok Aldebaran secara perlahan. Setelah Arya Saloka yang memerankan toko Aldebaran keluar dari sinetron Ikatan Cinta ini, Reina tak lagi mendoakan ayah fiktifnya tersebut. Dilansir banjarmasinpost.co.id dari instagram at mnc garis bawah pictures. Senin, tanggal 20 Juni tahun 2022, ditayangkan trailer sinetron Ikatan Cinta yang terbaru pada minggu, tanggal 19 Juni tahun 2022. Dalam tayangan video trailer itu, Reina dan Andin sedang duduk bersama. Tetiba hujan turun dan Reina mengeluh akan peristiwa itu. Yah beneran hujan deh, kata Reina. Sontak, Andin yang diperankan oleh Amanda Manopo mengkritik sikap Reina. Gak boleh ngomong yah loh kalau lagi hujan harusnya bersyukur, ucapnya. Kemudian, Reina memejamkan mata yang mana membuat Andin bingung. Kok merem? Tanya Andin. Reina mengatakan ingin berdoa meminta keselamatan dari Tuhan yang mahasat. Aku mau berdoa mah biar kita diberi keselamatan dan hujannya segera berhenti biar aku bisa beli cake, tutur Reina. Sontak doa-doa Reina tersebut menjadi bahasan netizen sebab berbeda dari alur cerita sebelumnya. Reina kini tak lagi mendoakan untuk keselamatan sang ayah, Aldebaran. Memang, Arya Saloka sang pemeran Aldebaran telah mengabarkan dirinya sudah keluar dari sinetron ikatan cinta ini. Berikut ini komentar warganet terkait alur cerita Reina yang tak lagi mendoakan Aldebaran. Adnida Biasanya si Reina doa buat papanya, sekarang udah enggak ya? Adnaura 34 Iya, aku kira tadi juga mau doa buat papa. TP ternyata, kayaknya merek semua dah lupa sama Aldebaran. GK pernah JG nyebut nama Alpa lagi nonton vlognya. Adabdillah garis bawah Gavar 76 Hehe jangankan doa, menyebut namanya bapaknya pun ud jarang, penulis lupa ingatan. Berikut klarifikasi Arya Saloka, seusai diduga disindir lawan mainnya Amanda Manopo karena keluar dari sinetron ikatan cinta. Sinetron ikatan cinta sempat menjadi favorit penonton karena ratingnya yang tinggi. Kemistri Arya Saloka dan Amanda Manopo pun menjadi alasan sinetron tersebut digemari banyak penonton. Namun kini hubungan keduanya dikabarkan renggang seusai Arya Saloka mengumumkan keluar dari ikatan cinta. Pemeran Aldebaran dalam sinetron ngehits itu mengaku tak mau lagi akting jika alur ceritanya buruk. Dalam live Instagram pun Amanda Manopo pernah ditanya apakah dirinya akan keluar dari ikatan cinta. Amanda Manopo mengungkapkan curhatan sekaligus penilaiannya terkait rekan kerja yang tak profesional. Banyak fans yang kemudian mengaitkan ucapan Arya Saloka itu ditujukan sebenarnya untuk rekan mainnya, Amanda Manopo. Tak lama setelah itu Arya Saloka mengunggah postingan yang menyinggung soal aktor dan profesionalitas. Arya Saloka menyebut jika seorang aktor juga harus memainkan perannya dalam hal ini merasakan sebagai sosok yang sedang diperankannya. Arya Saloka seolah menyindir soal tak bertalenta karena ia menjelasakan bagaimana caranya menjadi aktor yang baik. Sementara kini Arya Saloka tak lagi muncul dalam beberapa episode ikatan cinta terbaru. Arya Saloka dan Amanda Manopo tak lagi ada dalam adegan yang sama. Dalam video bumper sinetron tersebut, terlihat sosok Arya Saloka yang masih hadir dalam pembukaan sinetron ikatan cinta. Akan tetapi saat penayangan dari nama-nama pemain, nama Arya Saloka sama sekali tak ditampilkan. Nama dari deretan pemain yang tertera adalah nama Amanda Manopo. Oleh sebab itu, keberadaan Arya Saloka sebagai Aldebaran membuat banyak pihak bertanya-tanya. Pasalnya para penggemar dari sinetron ikatan cinta sangat mengharapkan kehadiran Aldebaran kembali. Atas hal tersebut, sejumlah netizen pun memberikan komentar mengenai ketiadaannya nama Arya Saloka di daftar pemain. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery. Terima kasih telah menonton!